Ini kan rekapitulasi pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya final dan mengikat. Jadi final ini ya, dan namanya final kan? Nah, terkait dengan masih ada yang menyatakan keberatan dan sebagainya, saya kira seperti tertuang di dalam tatip kita juga, ya silakan diajukan di dalam formulir keberatan. Itu sudah disampaikan. Tapi sekali lagi, dalam proses penetapan rekapitulasi pasca putusan Mahkamah Konstitusi ini, kita mendasarkan berdasarkan dari amar putusan. Nah, perintah amar putusan kita tuangkan. Yang dilakukan proses gugatan untuk ditingkap provinsi ini kan ada tiga, dari Partai Demokrat, kemudian PKB, dan Bilindra. Nah, yang Demokrat dan PKB, ini kan dari proses awal, untuk yang PKB misalnya sudah di dalam pembacaan putusan akhir ditolak atau tidak diterima. Begitu juga yang Demokrat untuk Kalbar 5 di Kabupaten Landak. Nah, untuk yang Gerindra, itu kan di dalam amar putusannya memang dia diterima sebagian putusan, amar putusan oleh MK. Kemudian di dalam amar putusan itu disebutkan dengan memasukkan perolehan suara yang benar untuk Bapak Henry Wawakaluas dengan angka 5.384. Di situ bunyi amarnya. Sehingga kita berajuan kepada bunyi amar. Bunyi amar putusan yang kemudian sesuai juga dengan mekanisme petunjuk surat teknis yang disampaikan bahwa kami harus mengikuti sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Saya kira itu untuk menanggalkan.